Ya baik, pada saat sama saya bertanggung jawab Tapi kan dari setiap orang itu Selanjutnya mantan pacar Mika Kenapa mesti nanya sama saya? Iya maksudnya kan sudah mengetahui belum sih maksudnya sama sosoknya gitu Sosoknya seperti apa sih dulu? Maksudnya apa? Menanya-nyanya Dewi Maksudnya Iya kan sudah Ya gini loh kan Apa ya Saya memang pernah punya hubungan Tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh udah masa lalu Maksudnya kenapa mesti dihubung-hubungin sama saya lagi Kan ya mereka sudah Saling bertemu, saling cocok Saling mengikat hubungan lebih serius lagi Ya kita semua harus ikut bersikur, ikut bahagia kan gitu Tapi pernah denger hasil Mbak Tiesa katanya si Violet juga menelantarkan anak Kalau untuk urusan itu ya saya nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang Kalau itu kan masalah pribadinya dia Nah jadi saya nggak berani ikut bicara Karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupannya dia seperti apa kan saya nggak tahu Gitu masalahnya Kapan sih telah ketemu komunikasi Mbak? 2019 ya kalau nggak salah ya Kan saya mulai hubungan 2018 sampai 2019 Ya udah selesai Gitu abis itu saya nggak ada komunikasi lagi sama sekali Pas denger kabar tahu dari mana? Dari berita kalian-kalian inilah Yang ngeheboh dan viral itu Ya ada juga banyak teman-teman saya yang ngasih tahu gitu Karena kan dulu saya menjalin hubungan lumayan lama gitu ya Satu tahun lebih Jadi banyak teman-teman saya yang juga tahu gitu Jadi makanya banyak yang langsung eboh Ih langsung Langsung eboh aja semuanya langsung ngasih kabar Ini lamaran nih lamaran gitu Oh iya malah saya juga Tadinya sebenarnya dari berita yang dikasih tahu sama teman sih sebenarnya Kocoknya sama sekali seperti apa? Ya baik Pada saat sama saya bertanggung jawab Tapi kan dari setiap orang itu kan Tidak bisa kita samakan masalah kecocokan gitu ya Waktu itu saya tidak bisa cocok sama karakternya sama sifatnya Dan itu kan nggak bisa dipaksakan Gitu Kalau untuk saat ini mungkin Dewi lebih cocok ya kita ikut bersyukur aja gitu aja Waktu itu mungkin kalau boleh tahu penyebabnya apa sih sama pikiran? Nggak sejalan gitu? Apa ya? Eh Nggak cocok sih lah pokoknya nggak cocok Karena kita punya karakter yang berbeda Sifat yang berbeda Sifat yang berbeda itu aja sih Yang nggak ngerasa sejalan Itu aja Kesa karakternya seperti apa sih dia? Karakternya Apa ya? Mungkin Bisa dibilang karena dia orang Makassar ya Jadi agak keras gitu ya Agak keras Ya mungkin bisa dibilang Apa ya namanya Orang yang Nggak enak kalau gue ngomong sekarang Karena kita nggak tahu gitu loh Setelah dia melalui kehidupan setelah sama gue itu Apakah dia menjadi orang yang lebih baik lagi Kan kita juga nggak tahu gitu Tapi intinya sih Waktu sama gue nggak bisa cocok ajalah semuanya Kerasnya gimana sih? Mungkin kalau Dari Kak Tessa waktu itu Kerasnya gimana sampai kira-kira Ya kerasnya ya karena Banyak hal yang Ya Apa ya Yang Menurut dia benar Tapi Buat saya mungkin nggak benar atau salah Tapi ya Kita harus saling Harusnya sih saling mengalah Tapi Di saat itu tidak bisa gitu Harus saya mengalah kayak gitu Salah satunya kayak gitu lah Sifatnya seperti apa? Sifatnya ya Dia orangnya Apa ya Sebenarnya sih dia orangnya baik gitu ya Tapi memang Mungkin Lebih berjiwa Pemimpin kali ya Karena waktu itu juga Apa sebenarnya sih Jadi Dia itu kan Tujuannya sebenarnya dulu juga Bilangnya sebenarnya mau nikah sama saya kan Jadi Kita mau serius gitu Hubungannya Jadi sebenarnya tuh Apa ya Dia berusaha untuk memimpin Saya dan anak-anak gitu Nah disitulah yang Sering kelihatan bahwa Oh ya Apa-apa harus ikut Kata-kata dia yang kayak gitu Jadi ya kita Karena kebetulan Waktu itu juga Saya Berfikiran Oke Kita mau ke arah lebih serius Jadi ya Saya ikutin lah Apa mau dia itu Tapi tipe yang otoriter gak sih? Ya begitulah Ya begitulah Tapi bukan berarti bahwa Apa yang terjadi sama saya Itu akan terjadi juga sama yang lain kan Karena memang Itulah yang namanya kecocokan gitu Mungkin ada yang bisa terima Ada yang gak Menurut saya Waktu itu Saya tidak bisa Semakin cocok gitu Kan biasanya kita Menjalin hubungan Makin lama makin cocok makin nyaman Nah itu kan baru yang namanya jodoh gitu Makanya waktu itu sampai akhirnya Kami putus gitu Gak melanjutkan hubungan kami Gitu Dia ngomongnya serius ya Dari awal hubungan tuh Tipe nya kalau ada hubungan Betul Dia tipenya Kalau punya pacar Punya pasangan Itu diajak nikah memang Sempat udah dikasih cincin juga? Oh enggak Belum Karena Apa Waktu itu masih banyak trouble Kalau gak salah urusan dia sama Mantan istri yang pertamanya itu Belum selesai Terus Waktu itu juga ada kasus yang waktu Bapaknya anak-anak ngerebok ke rumah lah Gitu yang kayak Aduh ribet banget deh pokoknya Jadinya Udah lah kita Pokoknya kalau udah bener-bener fix Udah bener-bener serius Baru kita ngumumin kayak gitu lah Kalau kita gitu waktu itu Berarti jatuhnya momennya Dulu tuh gak pas gitu Iya momennya gak pas sepertinya Terus kan kita kan Beda agama Jadi ya memang agak sulit gitu Waktu itu untuk Untuk nyeriusin itu agak sulit Tapi memang ya Tipenya dia kalau ketemu pasangan Biasanya diseriusin gitu Royal dulu gak sih padahal? Royal sih ya Kayak Memang dia fair gitu Dia punya gaji berapa Ya kita fair-fairan Kita buka-bukaan Kita bagi Untuk kebutuhan sehari-hari Kehidupan anak-anak Bahkan sampai untuk kehidupan Kita sendiri itu Memang dia fair dari dulu Ini gaji sekian Iya kan Iya Karena ya itu dia yang tadi saya bilang Dia berusaha untuk menjadi pemimpin Dalam keluarga saya gitu Jadi semua sampai Keuangan pun dia buka gitu Nah dulu kan Waktu masa pacaran sama saya Belum jadi kapten Lagi proses sekolah menjadi kapten Jadi pada saat Peresmian dia jadi kapten Ya itu waktu sama saya Gitu Jadi kalau di buku-bukunya dia pas Ada peresmian apa Namanya istilahnya sih Kayak buku-buku foto-foto Dia diangkat jadi kapten Ya itu pasangannya sama saya Pas momennya pas di situ Tapi memang Mbak Tia sendiri Punya kriterian lu Sebenarnya Ya sebenarnya Saya pastinya ingin yang seiman Karena ya Pengalaman dari yang tidak seiman Ternyata memang sulit Meskipun banyak orang yang bilang kan Bisa ke Bali Bisa nikah di luar negeri Tapi ternyata nggak semudah itu Karena jalan pikiran pun Bisa beda-beda Terus Dia orang yang pasti bertanggung jawab Makan sayang sama saya Dan juga anak-anak Dan juga keluarga Dan yang pasti Apa ya Care Bisa jadi imam Bisa membimbing saya juga Gitu Dan Apa ya Ada banyak gitu Orang yang deket sama saya Tapi nanti Ini kurang ini Ini kurang ini Jadi saya itu masih Masih selektif banget Sampai sekarang gitu Tapi di antara beberapa cowok Yang deketin Tapi saya kemarin tuh Abang ini yang bener-bener Sudah perfect gitu Mas Belum dong Kalau nggak Kalau nggak Nggak putus kita dong Justru nggak Karena itu juga kan Udah kejadian 3 tahun yang lalu Kita putusnya Jadi Maksudnya setelah kejadian dia itu Jadi saya ketemu sama orang lain Tapi ya Masih ada yang Oh ternyata dia kurang ini Jadi akhirnya Kita tidak bisa terus Ini kurang ini Tapi kan tidak ada yang dipublikasikan Sebenarnya pada saat Saya berhubungan sama dia juga Nggak mau dipublikasikan Cuman pada waktu itu kan Ada Kejadian yang Waktu bapaknya anak-anak Si Sandi Gerempok ke rumah Sampai akhirnya terblow up Siapa pasangan saya Kan itu Kan tadi saya udah bilang Dia udah kenal keluarga saya Anak-anak Keluarga saya Jadi memang Dia selalu Bergabung sama keluarga Selalu Berarti memang pendekatannya Lewat keluarga Memang selalu Iya Dia karena Ya Beranggapan Kalau dia mau serius sama orang Ya memang dia harus Ikut nyemplung di dalam keluarganya Memang begitu dari dulu Tapi tipikalnya dulu Orangnya fleksibel Pas sama keluarga Atau kayak gimana? Fleksibelnya sejauh apa nih? Dia bisa menempatkan dirinya Pas lagi sama keluarga Nggak resah gitu Iya sih Bisa Maksudnya ya Kita sering tetap Acara keluarga bareng Kayak kita makan bareng Kita nonton bareng Tetap bareng-bareng Ada Deket sama anak-anak Iya Deket juga sama anak-anak Karena mereka Saya juga kan berusaha Bahwa Mereka keluarga saya ini Juga sebagai penentu Siapa pasangan saya nanti Jangan sampai saya Kejadian lagi Hal yang dulu Gitu Makanya saya pengen sekarang Keluarga saya harus Kenal dulu pasangan saya Kalau mereka juga oke Mereka juga nyaman Mereka juga merestuli Baru akan lanjut Artinya pendekatan keluarga itu Cara yang begitu Maksudnya untuk Mengambil penetika tesi sendiri mungkin Sebenarnya iya Karena kan ya itu tadi Saya tuh pengennya Ngambil keputusan Bukan saya sendiri lagi sekarang Saya maunya bersama keluarga Supaya Saya bisa Apa ya Kalau saya yang nggak bisa lihat Apa sifat buruknya dia Keluarga bisa gitu Jadi mereka bisa kasih tau saya gitu Sekarang yang saya pengen lakukan Adalah seperti itu Gitu Untuk saya Tadi sempat kebilangan sama kakak aja Dia udah selesai menjawab Sebenarnya berita yang kemarin itu Dia menelantarkan anak Percaya ke si kak? Aduh gimana ya Tanya aja langsung sama orangnya Saya bingung Soalnya bukan begitu ya Sebenarnya gini Untuk Ini kan sebenarnya waktu itu Sudah pernah kejadian Waktu Saya ke blow up Sama dia Terus ada Pihak keluarga Dari istri pertamanya Dia itu Ada yang Ngoceh-ngoceh Gitu kan Nah itu Makanya dia Bilang waktu itu Dia memang Ngomong bahwa Dia bukan menelantarkan Tapi tidak bisa menghubungi anaknya Karena dilarang sama istri pertamanya Gitu Kalau yang untuk istri itu 2 Saya nggak tau ya Karena itu kejadiannya setua saya Jadi bisa dari saya Dia nikah lagi Gitu 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 Dulu ya Tapi saya nggak tau Maksudnya saya setelah itu Terima kasih